Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ferdikus Nanto Dan saya Muhammad Aditya Pertama Kami dari SMKN 1 Gebang Dengan nomor peserta 1300672 Ingin mempresentasikan hasil karya tulis kami Yang berjudul Implementasi Wireless Controller Capsman Pada ujian sekolah berbasis Android Karya yang kami presentasikan ini adalah Best Practice atau pengalaman nyata Yang kami tarapkan di sekolah kami Kebetulan kami adalah Network Administrator di sekolah ini SMKN 1 Gebang adalah salah satu SMK di Kabupaten Cirebon Yang mengandung konsep Smart School Berbagai macam pengelolaan administrasi di sekolah Dan kegiatan KBM banyak memanfaatkan teknologi informasi Salah satu kegiatan rutin sekolah di bidang akademik Ini adalah penilaian tengah semester Kena PTS tahun atau PTS tahun 2019-2020 Dilaksanakan bulan Maret 2020 Kegiatan PTS ini berbasis Android Dan dilaksanakan secara offline atau intranet Siswa terkoneksi dengan AP yang tersedia di ruang garingan Dan mengakses server ujian sekolah yang terdapat di ruang MOSI Saat ini terdapat 28 titik akses poin di lingkungan sekolah Setiap ada kendala di salah satu akses poin Maka kami harus melakukan analisis akses poin mana yang bermasalah Kemudian konfigurasi manual ke akses poin yang bermasalah tersebut Tentunya hal ini sangat merepotkan Apalagi jumlah akses poin yang semakin banyak Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTS berbasis Android ini Adalah manajemen rangkat akses poin yang sangat merepotkan Karena konfigurasi akses poin didakukan secara manual Satu persatu di masing-masing akses poin Sulit untuk mengetahui beberapa banyak user aktif Yang terdapat di setiap akses poin Untuk mengecatnya harus satu persatu Begitu pula jika ingin tahu seberapa banyak user Di tiap-tiap akses poin yang ada Jika ingin tahu maka harus dicat satu persatu juga Permasalahan di atas bisa dirangani Dengan menggunakan fitur yang ada di mikrotik Yaitu capsman Gambaran umum Apa itu capsman? Capsman merupakan sebuah fitur wireless controller Yang memudahkan kita untuk mengatur semua perangkat Wireless akses poin mikrotik Yang ada di jaringan secara terpusat Apa saja manfaat penggunaan capsman? Capsman bisa memudahkan dalam mengatur akses poin dalam jumlah yang banyak Dalam artian setiap klien-klien akses poin itu mempunyai satu konfigurasi Dan dengan satu konfigurasi yang sama itu bisa memudahkan dalam memonitoring klien akses poin Di fitur ini terdapat dua istilah yaitu capsman dan cap Capsman atau system manager adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur cap Sedangkan cap atau controller akses poin yaitu perangkat wireless akses poin yang akan dikonfigurasikan Tahapan pembecahan kemasalahan Tahap persiapan Pertama, survei tempat Yang kedua, membuat topologi jaringan Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan Kita masuk ke tahap konfigurasi Yang pertama, konfigurasi capsman Yang kedua adalah konfigurasi master config Dan yang ketiga adalah konfigurasi cap Selanjutnya, untuk tahap akhir Kita uji coba perangkat Perhatikan pada denah sekolah Ruang ujian dipakai Dimulai dari ruang ujian 1 sampai ruang ujian 10 Lalu ruang enkrosi berada di seberang ruang ujian Perhatikan di layar Gambar tersebut adalah topologi logik Yang kita terapkan untuk ujian berbasis Android kali ini Perhatikan di layar Yang router utama yang kami gunakan adalah router 2011 Untuk router capsman yang kita gunakan RB951 UI2HND Untuk capnya kita gunakan RBCAP Kita masuk ke tahapan konfigurasi Apa saja ada yang ditahapkan konfigurasi Yaitu bisa pertama Mengaktifkan capsman Yang kedua kita membuat bridge Dan yang ketiga kita memasukkan ether ke dalam bridge cap Dan yang keempat adalah konfigurasi IP address untuk bridge Yang kelima adalah konfigurasi IP pada router cap Yang keenam mengaktifkan fitur cap Dan yang terakhir adalah membuat RBCAP server Perhatikan di layar Tahap pertama yang kita konfigurasi Adalah mengaktifkan fitur capsman pada router capsman Caranya klik menu capsman Kemudian klik tombol manager Centang enable Kemudian ok Setelah mengaktifkan fitur capsman Kita membuat bridge Dengan memasuki menu bridge Lalu kita klik add atau tanda plus Lalu kita beri nama dengan bridge cap Lalu kita tekan ok Selanjutnya agar semua port dapat terhubung menjadi satu kesetuan Maka kita masukkan interface ke dalam daftar bridge port Interface yang ditambahkan Mulai dari ether 1 sampai dengan ether 5 Caranya Klik pada menu bridge Ke bagian port Klik add atau tanda plus Kemudian pilih interface yang akan dimasukkan Lalu pilih interface bridge cap Kemudian ok Selanjutnya kita memberi IP Untuk IP address untuk bridge IP address untuk bridge ini Kita ambil dengan prefix 23 Kenapa? Karena dari user yang disini lebih dari 254 Ya kira-kira bisa sampai 400an Dengan cara klik menu IP Lalu kita masuk addresses Dan klik add atau tanda plus Lalu kita isi addressnya Misal 192.168.0.1 Dengan prefixnya 23 atau slash 23 Lalu kita pilih interface-nya adalah bridge cap Dan tekan ok Kita beralih ke router cap Untuk router cap yang pertama Kita beri IP 192.168.0.2 slash 23 Dengan cara Klik IP Klik menu addresses Klik tambahkan Masukkan IP address 192.168.0.2 slash 23 Pilih interface Setter 1 Kemudian ok Lakukan konfigurasi ini Ke router cap 2 3 Dan seterusnya Masih di cap pertama Selanjutnya kita mengaktifkan fitur cap Setelah kita memasukkan alamat IP Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur cap Yang nantinya berfungsi untuk menyambungkan konfigurasi capman Karena cap itu sendiri adalah klien dari capman Cara untuk mengaktifkan fitur cap Klik pada wireless Lalu kita klik menu cap Dan checklist enabled Diri interface file 1 Lalu discovery interface nya adalah Ether 1 Dan masukkan capman address Yang dimana Adres dari capman itu adalah 192.168.0.1 Lalu klik ok Kita kembali lagi ke software capman Untuk membuat DHCP server Untuk klien Dengan cara Klik IP Klik menu DHCP server Klik tombol DHCP 1 Kemudian Kita pilih interface DHCP server nya Yaitu bridge cap Kita next Kemudian Untuk DHCP address space nya Kita default kan saja Kita next Kemudian untuk gateway for DHCP network Kita default kan saja Kita next Untuk IP pool nya Kita tentukan mulai dari 0.51 Sampai 1.254 Karena Di bawah 0.51 Itu adalah IP address Untuk wireless cap Kemudian kita next Untuk DNS server Kita kosongkan Karena tidak terkoneksi Dengan internet Kita next Untuk last theme Kita default kan saja Untuk mengakhirnya Klik next Membuat master config Untuk cap Yang pertama kita membuat security config Lalu kita membuat data patch Lalu kita membuat channel Kemudian kita membuat configuration Lalu kita memasakkan konfigurasi Sesuai namanya Sesuai dengan ethernet nya Ataupun sesuai dengan cap nya Yang pertama Kita memulai security config Kita membuat security config Masuk ke Cashman Lalu pilih security config Kita tambah Atau add Atau plus Lalu kita beri nama security 1 Tambahkan autentifikasi tipenya WPA2 PSK Dan WPA2 WPA PSK Lalu untuk Encryption nya adalah AS Dan untuk Passper atau kata Sandy Kita tentukan sendiri Setelah itu Klik ok Yang kedua Kita tambahkan Data patch Dengan cara Klik menu Capsman Menuju ke Data patch Klik tombol tambahkan Beri nama Data patch 1 Pilih bridge Bridge cap Centang Local Forwarding Dan client to client Forwarding Kemudian klik ok Selanjutnya kita membuat Master Channel Disini kita membuat 3 Master Channel Ini dimaksudkan untuk Tiap-tiap Caps yang berdekatan Tidak berinterferensi Atau saling Melemahkan sinyal Untuk membuatnya Klik pada Caps Lalu masuk ke channel Klik add Atau tambahkan Lalu beri nama Channel 1 Frekuensi nya 2412 Lalu untuk Wid 20 MHz Lalu untuk Band 23 Hz B GN Lalu klik ok Untuk channel 6 Dan 11 Untuk channel 6 Frekuensi nya Adalah 2437 Dan untuk channel 11 2462 Selanjutnya Kita membuat Master Config Untuk masing-masing Cap Caranya Buka menu Capsman Ke Configuration Tambahkan Beri nama CFG1 Untuk Proctor Cap 1 Dengan SSID Ruang 1 Kemudian Beralih ke channel Kita pilih Untuk CFG1 Adalah channel 1 Database Kita pilih database Yang telah kita buat Sebelumnya Untuk security Juga sama Klik ok Untuk menambahkan Kemudian Tambahkan lagi Untuk CFG 2345 5678 1910 Dengan Perbedaan SSID Sesuai Dengan Ruangnya Masing-masing Dan untuk channelnya Kita bedakan Jadi untuk CFG1 Channel 1 CFG2 Adalah channel 6 CFG3 Adalah channel 11 Kemudian Diulang lagi Untuk CFG4 Kita pilih channel 4 Dan seterusnya Kita pilih channel 1 Dan seterusnya Selanjutnya Kita menambahkan Provisioning Dengan Masuk ke dalam Provisioning Lalu klik Add Lalu Untuk Radiomax Kita defaultkan Lalu pilih Actionnya Yaitu dengan Carat and Abot Lalu dengan Master konfigurasinya Adalah Config 1 Atau CFG1 Lalu klik ok Selanjutnya Kita sambungkan Router cap Ke router Capsman Nantinya Di Cap Interface Di sini Akan muncul Interface Baru Kita sesuaikan Namanya Sesuai dengan Landa kita Kemudian Kita konfigurasi Untuk penyesuaian Master konfignya Untuk Cap pertama Kita konfigurasi Konfigurasinya Itu CFG1 Untuk Ruang 2 CFG2 Ruang 3 CFG3 Dan seterusnya Perhatikan pada layar Berikut ini adalah Capture Bagaimana Cashman Dijalankan Pada saat PTS Genap Pada 2019 2020 Yang terlihat Pada layar Untuk Tiap-tiap Cap Mampu Menampung Sebanyak 40 User Di Kesimpulan Capsman Mengudahkan Network Administrator Dalam Mengelola Wireless Access Point Cocok Untuk Diimplementasikan Di sekolah-sekolah Di SMK N1 Bank Pada bulan Maret Telah menerapkan Capsman Ini Untuk Melakukan Ujian Berbasis Android Dan Alhamdulillah Berjalan dengan Baik Sekian dari kami Beragri Yang maaf Dan semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih